Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu motor dan dua mobil di jalan Gunung Amal pada Jumat 5 November mengakibatkan seorang pengendara motor atas nama Firdaus meninggal dunia. Kasat lantas Polaris Tarakan AKP Ruli Zulfirmana mengatakan, dari informasi yang ia dapatkan, kecelakaan maut tersebut berawal dari pengendara motor yang mencoba menyalip sebuah mobil Avanza. Namun saat akan menyalip, terjadi senggolan antara mobil dengan pengendara motor. Hal tersebut mengakibatkan pengendara motor terjatuh saat bersamaan dari arah yang berlawanan. Datang mobil trek yang tidak bisa menghindar dan menabrak korban. Korban pun meninggal dunia. Adapun untuk detail pengembangan kasus tersebut, pihaknya sudah memintai keterangan ke sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Mobil Avanza dan motor itu satu arah ya, dari arah kamar ini juga kota. Lalu kendaraan roda dua mendahului dari mobil Avanza dan terjadi sentuhan atau gesekan lah. Dari dua kendaraan sehingga kendaraan roda dua lari ke arah berlawanan. Dari arah berlawanan, datang mobil trek hingga terjadi kecelakaan. Kita periksa lagi saksi-saksi ya, untuk memperjelas kronologi pastinya seperti apa. Yang jelas, untuk sementara status semuanya masih saksi. Untuk kendaraan-kendaraan sudah kita amankan. Ya ada trek, ada motor, sama mobil Avanza ini sendiri, sudah kita amankan. Jan Nuryansyah melaporkan